Halo Sobat Alpha Teknik Bersama saya lagi Rafael Dan di video kali ini Saya akan memberikan Bagaimana cara memperbaiki TV Polytron Yang keluhannya Menyala Beberapa detik Belum sempat keluar gambarnya Lalu Mati standby lagi Jadi ini Dinamakan Mati protect Atau TV Polytron ini Dalam keadaan protect Oke Bagaimana cara perbaikannya Namun sebelumnya Bagi rekan-rekan yang baru Di channel Alpha Teknik ini Silahkan klik Tombol like dan subscribe Juga share videonya Agar ilmunya bermanfaat juga Bagi banyak orang Serta Harga ilmu dan pengalaman Karena ilmu dan pengalaman Itu yang mahal harganya Oke Langsung saja kita Perbaiki Oh kita tes dulu ya Ini TV mulai Start Indikator hijau Lalu kembali ke merah Jadi Dapat dikatakan gagal start Oke Langsung saja kita Bungkar Nah oke Rekan-rekan Keadaan mesin Dalamnya seperti ini Pertama-tama kita Lepas dulu Semua sopet-sopetnya Kita keluarkan mesinnya Ya Rekan-rekan Terusakan seperti ini Biasanya Terusakan di Area Vertikal ini Nah Coba kita Resoldir Ulang dulu Apakah TV sudah berhasil Dengan cara Resoldir ulang Di area Vertikal Ini Jadi Vertikalnya itu Ini ya Rekan-rekan IC Vertikalnya ini Nah ini Regulator Flyback IC Vertikal IC Suara Dan Ini IC Chroma Utama Kita Resoldir Di IC Vertikal Ini IC Vertikal Ini Menggunakan LA78141 Oke Kita Resoldir Ulang Resoldir Semua Bagian-bagian Reta Di IC Vertikal Ya Sudah Kita Resoldir Ya IC Vertikal Saatnya Kita Coba Kembalikan Mesinnya Soket-soketnya Lalu kita Pasang Terutama Soket Panel Depan Saja Sama Stacker AC Kita Sudah Kembalikan Soket Stacker AC Dan Panel Depannya Yang lainnya Tidak perlu Dulu Tidak Tidak Lalu Kita Coba Colokkan Kita Tes Apakah TV Sudah Sembuh Dengan Resoldir Ulang Atau Belum Indikator Merah Sudah Menyala Lalu Kita Tunggokan Tombol Channel Plus P Plus Lampu Sudah Berubah Menjadi Biru Atau Atau Beberapa TV Warnanya Hijau Ini Biru Dan Kembali Kemerah Berarti Masih Protect Oke Berarti Kita Coba Mengganti IC Vertical 7 8 1 4 1 Oke Kita Lepas Dulu IC Vertical Rekan 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 Kita Lepas Baut N Lepas Saya Isi Vertical N Berk Rekan 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 B ад Oke kita cabut IC vertikalnya Ini rekan-rekan IC vertikalnya Saya akan ganti dengan yang baru Saya cari dulu apakah punya Ya oke rekan-rekan sepertinya kita punya ya ini IC Kita lihat ya LA78141 Yang rusak Langsung kita pasang ya Ya Lalu kita baut Mana tadi bautnya Baut yang kuat ya Tinggal kita solder Bautnya 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 Sudah Bautnya Tentara Rekan-rekan Setelah kita solder IC vertikalnya Jangan lupa, pastikan tidak ada short atau kaki-kaki yang menempel Karena sangat dekat-dekat sekali Setelahnya kita bersihkan dengan cutter Nah itu kita puas Semakin bersih Oke, saatnya kita tes Oke, kita tes Oke, sudah kita kembalikan seperti itu Saatnya kita tes, kita colokkan Lampu sudah standby Lalu kita tekan tombol P plus Lampu berubah jadi biru Harusnya ada tampilan Iya Sudah ada tampilan polytron Berarti kita sudah berhasil ya Dan tinggal kasih antena leder sudah keluar gambarnya Ini kita coba dengan ini Proc multi tester Sudah berhasil rekan-rekan Kita tinggal kembalikan lagi casingnya Matikan dulu, kembalikan casingnya Lalu kita nyatakan berhasil Oke lah rekan-rekan Begitu saja cara memperbaiki TV polytron Yang keluhannya tadi Start beberapa detik Langsung mati lagi Atau disebut mati protek Oke, begitu saja rekan-rekan Jangan lupa klik like dan subscribe Juga share videonya Agar ilmunya bermanfaat bagi banyak orang Serta harga ilmu dan pengalaman Karena ilmu dan pengalaman Itu yang malah harganya Oke, see you Sampai jumpa